Assalamualaikum semuanya Hari ini beredar rekaman video yang menampilkan pasukan Hamas membentangkan bendera Indonesia Berbagai sumber media menyebutkan bahwa rekaman ini dibuat tanggal 12 Oktober 2023 Namun sebenarnya ini merupakan video lawas saat pawai Akbar Hamas di Khan Yunis 2 tahun yang lalu Tapi video ini menunjukkan bahwa nama Indonesia memang harum di Palestina Sebenarnya apa alasan Palestina sangat menghargai Indonesia Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan tegas menolak mengakui keberadaan Israel Saat negara itu diproklamirkan pada tahun 1948 Bagi Soekarno tak ada tempat di hatinya bagi penjajah yang merampas kedaulatan negara lain Pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955 digelar di kota Bandung Soekarno juga menolak kehadiran delegasi Israel ke Indonesia Di sisi lain Soekarno menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Palestina Presiden-presiden Indonesia selanjutnya di atas kertas Juga selalu menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Palestina Namun sebenarnya hal yang membuat nama Indonesia harum di Palestina Adalah karena peran rakyat Indonesia Sejak era Presiden Soeharto khususnya di awal tahun 1980 Saat mayoritas masyarakat Tusantara sudah memiliki akses terhadap televisi Rakyat Indonesia mulai dikenal memiliki solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagi rakyat Palestina, masyarakat Indonesia dikenal sangat ringan tangan dalam menyumbangkan segala macam bantuan secara moral dan material kepada mereka. Ketika itu muslimin Indonesia masih satu suara, yaitu membela Palestina dan menentang penjajahan Israel. Terima kasih telah menonton!